Halo guys, selamat berjumpa kembali di Warung Feature Channel Di video kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat pasfoto menggunakan photoshop Tanpa berlama-lama, berikut penjelasannya Pertama-tama tentunya kita menyediakan satu foto terlebih dahulu ya teman-teman Satu foto yang akan kita edit untuk dijadikan pasfoto Nah, seperti berikut, disini saya sudah menyediakan satu foto Kalau kita sudah menyediakan foto, maka langsung saja kita membuka aplikasi photoshop Apabila tampilan photoshop sudah muncul seperti ini Maka langkah awal, kita boleh membuat halaman kertas untuk mencetak terlebih dahulu Dengan cara kita klik file Kita pilih new Lalu kita atur kertasnya Kita buat ukuran kertasnya Ukuran A4 Resolusinya kita ganti menjadi 300 dengan piksel per cm Jika sudah tampil halaman baru seperti ini Maka langkah kedua ialah Kita membuka gambar yang akan kita edit untuk pasfoto Dengan cara kita klik file Lalu open Kemudian kita cari foto yang sudah kita sediakan tadi Lalu kita klik open Setelah fotonya tampil seperti ini Maka kita melakukan Pemotongan pada gambar atau foto Kita arahkan dulu kursornya ke poligonal lasso tool Lalu kita seleksi gambar yang akan kita jadikan pasfoto Seperti ini Pemotongan pada gambar yang akan kita jadikan Pemotongan pada gambar yang akan kita jadikan Jika proses seleksi sudah selesai Lalu selanjutnya Kembali kita membuat Halaman baru untuk meletakkan foto yang sudah kita seleksi tadi Kita ubah dulu kursornya menjadi move to Lalu kita pilih file New Dan kita Buat ukuran kertasnya dari ukuran foto yang sudah kita input tadi Setelah tampil seperti ini Maka kita kembali ke pada foto yang sudah kita seleksi Kita klik dalam foto yang sudah kita seleksi Lalu kita tahan Dan kemudian kita tarik Ke halaman baru Yang sudah kita buat Kita tarik ke dalam Lalu kita lepas Maka tampil Maka tampil Hasil seleksi yang sudah kita buat tadi Lalu kemudian Kita sesuaikan ukuran foto ke dalam Halaman tersebut Agar foto tidak terlihat Kaku dengan potongan-potongan seleksi tadi Maka kita Blur Agar fotonya Tidak tampak Sudah terpotong-potong Kita klik blur tool Dan kita blur pinggiran foto seperti ini Sampai Hasil potongannya Tidak tampak Seperti Tadi Kemudian kita ubah Warna latarnya Pada layers Kita pilih Layers background Lalu kita klik pada Tools Create new filter Adjustment layer Nah disini kita pilih Solid color Maka tampak Maka tampaklah Berbagai warna yang akan Kita jadikan Latar belakang Pada foto Atau background Misalkan Misalkan disini kita buat Warna background Warna biru Kita pilih warna biru Setelah sudah kita pilih Lalu kita klik ok Maka hasilnya Seperti ini Kita cerahkan gambarnya Dengan cara Tekan Ctrl M Lalu tarik Garis grafik Untuk menyesuaikan Kecerahan pada gambar Atau foto Setelah itu Lalu kemudian Sementara kita Save gambar Yang Kita edit Terlebih dahulu Untuk mendapatkan Format Pada gambar Ini bertujuan Untuk memudahkan kita Mengcrop pada gambar Pada proses Save as Kita merubah Format gambar Atau format foto Dengan format JPEG Jika sudah Maka Kita klik Save Selanjutnya Pada halaman kerja kita Mengedit foto Tersebut Sudah bisa kita Close Kita tinggalkan Halaman Kertas Yang akan kita gunakan Untuk mencetak Foto tersebut Jika sudah Maka kembali kita Membuka foto Yang telah kita Simpan Tadi Kita klik Pada menu file Open Lalu kita pilih Foto yang sudah Kita simpan Lalu kita Pilih Open Kemudian Untuk mengcrop Atau memotong Gambar yang kita Inginkan Pertama-tama Kita Arahkan Kursor ke Crop tool Kita tentukan Ukuran Pas Foto nya Misalnya Disini Saya buat Ukuran Pas Foto 3x4 Setelah menentukan Ukuran Pas Foto nya Maka kita Arahkan Kursor nya Kedalam Gambar Kita Crop Gambar Sesuai Dengan Posisi Yang kita Inginkan Jika Sudah Maka Tampaklah Hasil Potongan Pas Foto Dengan Ukuran 3x4 Pada Gambar Seperti Ini Nah Sekarang Kita Sudah Bisa Melakukan Proses Mencetak Untuk Proses Mencetak Disini Kita Di langkah Awal Tadi Sudah Menyediakan Lembar Kertas Atau Halaman Kertas Kita Untuk Mencetak Maka Karena Ukuran Lembar Kertas Sudah Tersedia Kita Tinggal Pindahkan Gambar Yang Akan Kita Cetak Kedalam Lembar Kerja Yang Sudah Kita Sediakan Seperti Berikut Kita Klik Gambarnya Kita Klik Tahan Dan Arahkan Ke Layar Yang Sudah Kita Sediakan Untuk Mencetak Setelah Kita Arahkan Ke Halaman Yang Sudah Kita Sediakan Maka Kita Lepas Klik Maka Tampillah Pas Foto Pada Halaman Lembar Kertas Yang Sudah Kita Sediakan Apabila Kita Menginginkan Pas Foto Lebih Dari Satu Atau Kita Perbanyak Maka Caranya Adalah Kita Tekan Alternatif Pada Keyboard Lalu Kemudian Kita Klik Gambar Atau Pas Foto Yang Akan Kita Duplikat Atau Kita Perbanyak Lalu Kemudian Kita Geser Ke Kanan Kita Sesuaikan Dengan Sejajar Gambar Pertama Lalu Kita Perbanyak Lagi Dengan Cara Kita Klik Pada Layar Satu Lalu Kita Tekan Control Kita Klik Lagi Pada Layar Satu Copy Setelah Itu Kita Tekan Alternatif Pada Keyboard Lalu Kita Klik Pada Gambar Kita Geser Ke Kanan Kita Sejajarkan Dengan Kedua Foto Yang Telah Kita Buat Tadi Nah Apabila Teman-teman Ingin Memperbanyak Foto Lebih Daripada Ini Caranya Sama Seperti Tadi Tinggal Pilih Layer Yang Akan Dicopy Lalu Lalu Kemudian Kita Tekan Alternatif Dan Kita Klik Pada Gambar Lalu Geser Dimana Kita Inginkan Nah Cukup Sampai Disitu Teman-teman Saya Rasa Teman-teman Semua Sudah Mengerti Bagaimana Cara Membuat Pas Foto Menggunakan Photoshop Nah Dengan Hasil Yang Sudah Kita Perbuat Ini Maka Sudah Bisa Kita Mencetak Atau Memprint Dengan Ukuran Kertas Yang Saya Buat Disini Adalah Ukuran Kertas A4 Nah Demikianlah Tutorial Atau Cara Mengedit Pas Foto Menggunakan Photoshop Bagi Teman-teman Yang Suka Dengan Video Ini Atau Tutorial Ini Mohon Dukungannya Klik Like Dan Subscribenya Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Dapat Menghadirkan Video-video Seputar Tutorial Dan Juga Video-video Yang Tentunya Dapat Menghibur Saudara Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya